Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Nah ini di backstage ya Yang dibagikan oleh dasyat RCTI Sebelum perform ada diskusi antara ayah dan onyo Jadi hari ini ayah dan onyo akan perform di dasyatnya RCTI Di Tangerang ya Ini saat diskusi bersama Dan ada doa bersama ya Ini salah satu hal yang bagus ya Luar biasa Mereka saling berpegang tangan Ini adalah salah satu momen di backstage Yang dibagikan oleh dasyatnya RCTI Yang mana memperlihatkan persiapan dari aeroban dan juga betan sebelum perform Nah sebelum perform ada doa Yang dipanjatkan oleh aeroban onsu Dan mereka disitu sambil berpegang tangan Gak boleh loncat Yaudah yuk loncat lah Gareng ayy Iya boleh 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 Yuk aku loncat-loncat ya guys Nih habis Iya guys ya Iya gitu Ayo sayang Ayo sayang Boleh capek banget di loncat Kau beli dulu ya Duduk Eh Didikan aeroban dan juga bunda Sarwenda memang luar biasa Gak hanya onyo Cici Thalia, Tania mereka semangat bantuin Dia tuh bener-bener garing banget guys Dan kalau kalian lihat ya Ini aku tuh pakai minyaknya bagus banget ya Ini suka banget itu guys Jadi kita habis itu Dengarkan soal cici ais suka banget itu Biasanya sampai habis satu botol Itu salah satu bentuk dukungannya Cici Thalia sangat membanggakan produk dari bunda Ini produk dari bunda saya Bukan Mustafa Tapi karena Oh ternyata banyak yang suka Apalagi kalau kalian mau traveling Kalian takut anak kalian mau makan Kata cici produknya pernah dipakai Waktu cici sama bunda Jalan-jalan ke Paris Kulit pangsit Kata ada juga biasa Ya udah stoknya tinggal dikit lagi Emang Bukan ada niat kejualan guys Emang habis aja stoknya ya guys Stok habis bukan karena Bunda gak niat jualan Tapi karena stoknya itu cepat habis terjual Eh sayang Gak ada yang kasihan-kasihan disini Bunda juga habis operasi Iya repot Eh kalau suaranya masih tidur Bunda lagi ASMR Bunda habis operasi sendiri Gak apa-apa lu pada Kok kasihan sih Agak ada yang lucu Dengarkan soal cici Kasih yang gak ada yang lucu Maksudnya komentar kalau itu gak lucu Itu salah satu bentuk pembelaan kepada bunda Satu beli seratus Ayo Ini lipstick nomor dua Nomor dua Yes Nih Gak ada Nih Gak pakai filter Kita pakai tisu nih Ayo Wih cucuk banget nih Best banget ya Semua hal Dipromosikan oleh bunda Kasur Krispik Bunda mau membuktikan Walaupun stok lama Sudah sering dibuka Tapi rasanya itu Masih tetap sama Maksudnya masih tetap crispy juga Ini seratus orang udah Dapet dibeli Amania makan langsung segini Aku lihat Aku kasih lihat kalian ya Yang tinggal sisa segini aja Dia dulu masih crispy Dan lihat dong Noh Minyaknya tuh Bener-bener dikit banget Serius guys Jadi itu bekas Makannya Cici Talia dan Tania ya Stoknya tinggal sedikit Karena mereka suka Di live ini Terlihat banget bahwa Cici pengen banget Bantuin bunda untuk jualan Dengan tujuan Untuk memberikan Keringanan kepada bunda Kemudian Karena disini Cici Talia melihat Perjuangan dari seorang bunda Yang luar biasa Karena sudah berpisah Dengan ayah Maka Walaupun dia sebagai anak kecil Tapi naluri untuk membantu Bundanya itu Sangat tinggi Apalagi di momen ini Bundanya tuh lagi sakit flu Lagi Gak punya tenaga Atau lagi gak mood Tapi bunda tetap Memaksakan diri Untuk jualan Maka disini Tergeraklah hati dari Cici Untuk membantu Ada momen disini Saat Cici tuh Mau bangunin bunda Ayo bunda Kita mempromosikan kasur ini Kita loncat-loncat Dan akhirnya Bunda kan meminta Kepada Cici Agar badannya itu Ditutupi Dipake bantal Karena usianya Masih sangat kecil Dan tidak diperbolehkan Oleh pihak TikTok Gitu ya Walaupun anak artis Kalau anak artis lain Mana mau guys Dia maunya tuh Santai saja Terserah orang Tukum mau jualan Mau kerja keras Yang penting Saya tetap mendapatkan Uang jajan Tapi disini Cici Onyo Tania Mereka tuh selalu Berinisiatif Untuk membantu bunda Dan mereka juga Sudah diajarkan Untuk hidup mandiri Yang kedua Saat bunda Mempromosikan Kripik Sarwenda Nah disini Otak bisnis Dari bunda itu keren Sambil Mempromosikan kasur Ada produk lain Juga yang dipromosikan Yaitu Kripik Dan gak hanya Kripik Produk lipstick Yang saat itu Dipake oleh bunda Juga ikuti promosikan Dan disini Terdengar suara-suara Support dari Cici Ini kripik Enak banget guys Kata Cici Saya itu suka banget Dan Nia juga suka Kata ini kan Bisa menarik Perhatian Dari penonton Untuk membeli Kemudian saat bunda Bilang kripik ini kan Biasa dipake Untuk bekal Kalau kalian Berpergian Keluar negeri Nah disini Cici langsung Menambahkan Dulu Waktu saya dan bunda Ke Paris Saya bawa kripik ini loh guys Karena kripik ini Merupakan salah satu Kripik favorit saya Selama berada Di Paris Kemudian Saat bunda bilang Ini bukan Cemilan Mustafa ya Tapi cemilan Tanpa MSG Dan racikan Dari bunda sendiri Disini Cici Langsung menambahkan Ingat guys Ini bukan Kripik Mustafa ya Tapi kripik Dari bundaku sendiri Salah satu bentuk Kebanggaannya Cici gitu ya Kepada bunda Kemudian Untuk membuktikan Bahwa Produk ini Masih Bagus Walaupun Sudah sering Dibuka botolnya Bunda pun Minta tolong Kepada Cici Cici ada Enggak kripik Yang kalian Sudah pernah makan Tapi stoknya Tinggal sedikit Nah disini Cici pun Langsung Mengambilkan Stok tersebut Kemudian Dikasih ke bunda Nah disini Bunda pun Menunjukkan Ini loh guys Kripik Yang sering Dimakan oleh Cici dan Nia Stoknya Tinggal sedikit Saya akan Coba buktikan Walaupun Tutupnya Sudah sering Dibuka Tapi Rasanya Masih tetap sama Tidak ada Minyak yang Tertinggal Kemudian Tidak menggunakan MSG Dan ketika dimakan Rasanya itu Masih kriuk-kriuk Seperti yang Mimin katakan tadi Bunda itu Otak bisnisnya Jualan Jadi selama Mempromosikan produk Tidak hanya Satu produk Bunda itu Tidak mau Kalau setiap Kali jualan itu Hanya satu produk Karena wasting time Kata bunda Jadi harus ada Beberapa Produk lain juga Yang ikut Dipromosikan Contohnya Selain kasur Kemudian bunda sarendah Mempromosikan Kripik buatannya Sendiri Yaitu kripik sarwenda Kemudian bunda juga Mempromosikan lipstick Dan disini ada Bantuan yang luar biasa Dari Cici Talia Demikianlah Beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa